Intro 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 Udah buka Eh kita sapa dulu Tapi kok saya tetep pause ya? Kita sapa dulu penonton yang ada di studio Temen-temen dari Perbanas apa kabar? Sebelum kita mulai kita ada Semacam fact fact Fakta-fakta Fun fact Yaitu fakta-fakta yang terkemas dalam Fun fact Langsung Vincent silahkan yang pertama Biasanya aktivitas yang muncul Selama di bulan puasa Dan tidak ada di hari-hari biasa Nah berikut Berikut beberapa fakta Atau kegiatan Atau hal yang hanya muncul Selama bulan puasa Bisa banget deh Yang pertama Silang desa Dia lempar Launching lagu-lagu religi Yang ini biasanya ramai di kalangan musisi dan band Masuk bulan puasa beberapa musisi atau band Pasti merilis album religi Betul Baik yang memang rutin setiap tahun Maupun yang hanya ikut-ikutan saja selama bulan puasa Satu lagi Banyak promo dan juga perang diskon di mall atau online shop Meskipun harga pohon pokok makanan naik selama bulan puasa Berbeda dengan pusat perbelanjaan atau online shop Selama bulan puasa beberapa pusat perbelanjaan Seperti mall atau online shop Biasanya memasang diskon besar-besaran Sekaligus cuci kudang Ya Selanjutnya Jalanan ramai oleh pedagang makanan yang bermunculan Bener Nah ini Bulan puasa yang identik dengan makanan pembuka atau tajil Menjadi peluang bisnis bagi para penjual makanan Bahkan mereka gak segan-segan untuk membuka lapak di trotoar Sehingga kadang membuat jalanan semakin macet Bener Ini di depan studio kita aja di depannya udah rame banget Rame Kalau buka puasa Selanjutnya Ada juga anak muda yang meramaikan masjid di minggu-minggu pertama Bener nih bener Minggu pertama tuh biasa rame banget tuh masjid ya Mau Taraway aja sampai ke jalan-jalan Ya Kebanyakan disini Pas hari minggu pertama Taraway sampai ke jalan-jalan Bener Pas udah mendekati lebaran Itu kita udah di belakang imamnya kadang-kadang Udah gak ada lagi Udah ada yang pulang kampung Iya bener bener Tinggal berdua sama imamnya kadang-kadang Iya Kita akan undang tamu kita yang ganteng dong Gak ahdol kalau kita ngobrol berdua doang Anak kecil beranjak dewasa Sekarang sudah mulai digandrungi oleh para wanita Buka mulai lagi emang udah digandrungi banget-banget Bener Ini CeC juga pasti suka sama dia nih Iya gak? Ianya kok males gitu Teku Rasya Ya Silahkan duduk Silahkan Oke Sibuk apa? Sekarang sih lagi sibuk itu acara kita Di TV mulu ya Program-program puasa banyak banget bermunculan Dan sekarang katanya Teku Rasya mengeluarkan single Alhamdulillah Baru keluar Baru keluar Ini malah bukan lagu religi? Bukan Pop Emang dari sebelum Sebenernya sebelum masuk bulan puasa sih udah Sebelum masuk bulan puasa lu udah keluarin sebenernya Udah Ini tren-trenan atau gak sih Kalau kamu menurut kamu ini kan sekarang banyak bermunculan tiba-tiba Band-band yang tadinya ngerok Atau penyanyi yang emang gak religi lah gitu Pas bulan puasa ini jadi religi Rasya seperti itu juga gak? Memanfaatkan momen Rasya sih pengen nyoba Kalau Rasya pengen explore gitu Pengen nyoba-nyoba aja gitu Mumpung masih muda Apa aja masih pencarian jatuh diri ya Kalau kayak dia kan udah tua kan Iya sama Lu dikatain pek Kan lu Apa? Kan lu? Dia gak tua cuman uzur Saya emang bawa tanah sebetulnya Oke Rasya Ini kalau anak muda nih gak lepas dari namanya istilah pacaran Udah boleh belum sama orang tua? Alhamdulillah sih boleh Sama orang tua udah boleh ya? Boleh sebenernya Cuma mereka pengen ngebangun maksudnya kayak kesadaran diri Rasya gitu Rasya harus tau prioritas yang mana Dibalikin ke lu sendiri malah Prioritas Rasya yang mana Jadi asal gak ngeganggu prioritas Rasya Berarti Rasya punya pacar sekarang? Belom sih Belom Oh masih single Tahan dulu ya Kita udah sebar juga pertanyaan via twitter Mengenai hal apa aja sih yang biasa dilakukan anak-anak remaja Selama di bulan puasa Dengan hashtag Hashtag Puasa Alar Puasa lah remaja Ini kita lihat nih Yang pertama ada Dari Sinol Ad Sinol Biasanya Kalau udah masuk sekolah tuh baksos Terus ke panti Jatuh lebuk ber numpuk Begitulah min Puasa lah remaja Ada yang Ad Dustin Nge Indi Giliran deket Imsak baru sahur Giliran mau buka cari TV yang azal maghribnya duluan Bener ya Rasya ya? Bener gak? Kalau nonton TV nyari yang azal maghribnya duluan? Hmm gak juga sih Ya? Tapi itu program itu adalah program yang sangat ditunggu sama masyarakat Indonesia Bener Tapi begitu programnya mulai ditinggalin gak ada yang nonton Bener Buka Gada yang nonton Tapi ditunggu program itu Tasi Aprilia Hirath Twitteran Facebookan Main Instagram Pokoknya internetan biasanya Puasa lah remaja Betul Sekarang begitu tuh Ngabulirid sampe maghrib dimal Kalau rasia sering ngabulirid sama temen-temen Sekarang sih lagi jarang Gak gak Kalau tahun ini kamu kan Buka ada program TV Tapi tahun lalu ya Oh sebelumnya ya selalu Ampir Ayo, hampir kayak. Kemal. Kemal. On the road, on the road. Iya. Irawan underscore skip. Tidur, gerah, mandi, nonton TV. Tidur, gerah, mandi, beli es buah sambil liat yang bening. Ya. Nah ini liat yang bening ini hati-hati. Itu bisa mengurangi pahala. Siapa tau ngeliat air, air di bak kan bening juga. Oh iya, berarti saya aja mikirnya kesana. Saya akui saya salah ya. Eh Rasyah. Iya. Lo kalo full gitu puasa sama bokap nyokap dikasih apaan gak sih? Award gitu atau apa? Enggak. Kalo gue sih ikhlas ngejalanin puasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alah. Luar biasa. Jawabannya betul-betul aman ya? Iya, iya, iya. Tahun lalu lo paling-paling sering menghabiskan waktu buat ngabuburit kemana? Jalan-jalan sih. Jalan-jalan ke mall, sama temen-temen. Kalo pas sahur, dirumah doang? Pas sahur dirumah. Enggak-ngak yang sama temen-temen. Tapi sempet apa? Sama temen-temen juga sih. Sahur bareng. Bareng-bareng. Tapi sahur on the road sekarang ya? Iya, lagi jamannya gitu ya. Kalo kita kan belum naik mobil dulu. Pake sarungan ke masjid. Iya. Terus main keplet. Cetak! Iya. Nanti kita balik lagi dengan tamu kita yang berikutnya. Masih ngobrol-ngobrol seputaran anak-anak remaja sekarang. Kalo ngabuburit, kalo sahur, pada ngapain? Nanti ada Yuki Kato. Tetap di Two Night Show. Bagus.